Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton. Di episode sebelumnya, ternyata Soa pergi ke makam Juwon, yaitu diri Jiem di kehidupan yang ke-18. Saat pulang, melihat Soa bersedih, Jiem pun berkata, jika suatu hari sedang bersedih untuk mengingat bunga yang sedang bermekaran. Tapi Soa mengatakan kalau Jiem adalah orang yang aneh, Jiem pun berkata, kalau dia memang orang yang aneh, tapi nantinya Soa pasti akan jatuh cinta padanya. Kemudian Soa menjawab, itu tidak mungkin. Saat Soa bertanya makanan apa yang disukainya, Jiem malah berkata, kalau apapun yang Soa sukai, dia akan menyukainya. Tapi Soa meminta agar Jiem punya kesukaan sendiri. Jiem lalu berkata, kalau dia menyukainya. Soa pun menjawab, kalau Jiem bukanlah tipe-nya. Soa berkata, kalau tipe-nya adalah wanita yang lebih tua. Saat akan jalan, tiba-tiba sebuah truk lewat, sehingga membuat Soa mengingat kejadian saat itu. Lalu membuatnya panik dan keluar dari mobil. Melihat itu, Jiem pun menenangkannya. Di tempat berbeda, Chowon juga berdoa untuk kematian kakaknya Juwon. Saat bersama Agiyong, Jiem lalu teringat kembali kehidupannya yang ke-17 saat menjadi paman Agiyong. Saat itu, Agiyong masih kecil dan tidak punya siapa-siapa selain pamannya. Sadar kalau kematiannya sudah dekat, Jiem pun berkata, kalau dia akan dilahirkan kembali. Dan berjanji akan datang menemuinya. Jiem lalu bertanya, bagaimana Agiyong bisa menjalani hidup karena ditinggalkannya saat umur 10 tahun. Jiem lalu berterima kasih karena Agiyong masih mengingatnya. Mengingat itu, Agiyong pun menangis. Dan berterima kasih karena Jiem telah menepati janjinya akan menemuinya kembali. Jiem lalu berkata, kemari paman akan memelukmu. Agiyong pun mengingatkan Jiem kalau hari ini adalah ulang tahun Soha. Sehingga, Jiem pun berlari dan mengingat kalau saat tabrakan itu Soha sedang ulang tahun dan meminta untuk menemani dia ke taman. Ternyata Soha tidak bisa melupakan tabrakan itu karena kematian Jiem tepat saat ulang tahunnya. Jadi, Soha selalu mengingatnya. Malam itu, Chowon pun datang ke rumah Soha. Tidak berapa lama, Jiem pun sampai. Saat melihat Jiem, Soha pun bertanya kenapa dia datang. Jiem lalu berkata kalau dia suka padanya. Karena itulah janji Jiem saat di kehidupan 18. Akan menyatakan cintanya pada Soha saat ulang tahunnya. Jiem tidak ingin melewatkannya seperti saat hari dia tertabrak. Saat berbicara, tiba-tiba Chowon keluar. Soha pun menyuruh Chowon untuk masuk dan berkata pada Jiem kalau dia sedang ada tamu. Lalu menyuruh Jiem pulang. Saat masuk, Chowon ternyata sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk Soha. Tapi Soha malah marah dan menyuruhnya pergi. Soha berpikir kalau Chowon juga menyukainya. Karena Soha hanya mencintai Jowon kakaknya. Ternyata Jiem belum pulang dan kembali bertemu dengan Chowon. Chowon pun bertanya untuk apa dia datang ke rumah Soha. Karena Jiem tetap diam, Chowon akhirnya memberikan kue ulang tahun yang ditolak Soha. Jiem lalu bertanya apakah dia menyukai Soha. Saat Chowon berkata apa perlu memberitahunya, Jiem pun berkata kalau dia juga menyukai Soha. Mendengar itu, Chowon bertanya apakah jika aku menyukainya kau akan mundur? Di rumah, Jiem pun kembali bercerita pada Agiyong. Agiyong pun memberi saran agar Jiem memberitahu pada Chowon kalau dia adalah kakaknya. Jiem malah menyesal karena terlalu cepat berinkarnasi. Ternyata, ayah Jiem masih mencari-cari di mana keberadaan Jiem dan menyuruh adiknya untuk mencari nomor teleponnya. Sementara itu, Doyon sepertinya menyukai Chowon. Pagi hari, Jiem pun meminta maaf pada Soha karena malam itu sudah datang dan menyatakan cinta padanya. Tapi Soha malah mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Sementara itu, Sekretaris Doyon pun menelpon pembagang vendor bunga untuk mengadakan meeting yang ternyata itu adalah Chowon. Tapi Chowon menggunakan nama palsu. Doyon pun memberitahu Soha kalau permohonan dana mereka ditolak dan Soha mengetahui kalau itu adalah ulah Direktur Jang. Soha pun datang menemui pamannya untuk mendapatkan bantuan dana. Saat Soha sedang dikenalkan pamannya pada rekan bisnisnya, Sekretaris Doyon pun menunggunya. Tapi tiba-tiba, Doyon bertemu dengan Jisok yang menghadang dan melebur HP-nya. Jisok lalu menghina orang tua Doyon di depan teman-temannya, sehingga membuat Doyon pun marah. Saat hendak mengambil HP-nya di lantai, Jisok malah memijak HP-nya dan terlihat oleh Soha. Soha lalu menuang bir ke kepala Jisok. Jisok pun mencoba untuk melawan. Saat hendak memukul Jisok, Doyon pun mencegahnya. Soha pun memperingatkan Jisok agar menghormati orang lain. Sementara itu, seorang wanita datang dan mengganti bunga di lobby hotel. Tidak berapa lama, Soha pun datang dan membawa bunga yang sama. Soha lalu bertanya pada Jiem, apakah dia yang mengganti bunga di lobby hotelnya. Tapi Jiem berkata, bunga itu sudah ada sejak dia datang. Soha lalu berkata kalau bunga itu adalah bunga orang yang dicintainya, sehingga membuat Jiem bertanya dalam hati, siapa yang dicintainya. Lalu Jowon pun datang. Saat Soha bertanya untuk apa dia datang, Jowon akhirnya mengaku kalau dia adalah vendor bunga yang akan ikut meeting. Mendengar itu, Soha pun memanggil sekretaris Doyon ke ruangannya. Soha lalu memarahi Doyon karena tidak mengeceknya terlebih dahulu. Tapi pintunya terbuka, sehingga percakapan mereka pun didengar oleh Jowon. Akhirnya Jiem pun menutup pintunya. Jowon pun pergi sambil menangis. Saat Jiem memanggil Jowon, Jowon berkata kalau niatnya hanyalah ingin memajukan hotel itu dan meminta agar Jiem memberi tahunya pada Soha. Jiem lalu mengajak Jowon untuk pergi minum. Jiem pun memandangi Jowon dan teringat saat dia masih menjadi kakak Jowon. Ternyata Jowon juga sangat menyayangi Soha saat masih kecil. Karena kasihan, Soha sudah tidak mempunyai ibu. Jowon lalu berkata kalau dia adalah cinta pertamanya saat pandangan pertama. Sehingga membuat Jiem mengingat awal Jowon bertemu Soha. Jowon juga menyebut kalau dia juga sayang pada adiknya. Sehingga membuat Jiem berpikir. Lalu Jiem berkata, Apakah kita membicarakan sekretaris Doyon? Chowon pun mengiakannya. Jiem pun akhirnya tahu kalau Chowon menyukai Doyon dan bukan Soha. Sehingga membuat Jiem tertawa. Chowon lalu berkata kalau sulit untuk mengambil hati Soha. Karena ada wanita yang akan menjadi sainganmu. Saat Jiem bertanya siapa orangnya, Chowon pun menyebut nama Jowon. Lalu menunjukkan fotonya saat di kehidupan 18. Chowon bahkan berkata kalau kakaknya itu bisa segalanya. Karena terlalu banyak minum dan mabuk, Jiem lalu mengantarkan Chowon pulang. Dan di jalan, Jiem pun memegang tangan Chowon sehingga membuat Chowon terbangun. Soha teringat kembali saat dia memarahi Chowon. Lalu menelpon sekretaris Doyon untuk menyuruhnya datang. Tetapi, karena Doyon sedang berdoa untuk kematian orang tuanya, dia pun menolak datang. Doyon pun teringat saat orang tuanya meninggal. Dia juga masih kecil dan harus mengasuh adiknya. Di tempat pemakaman itulah dia mengenal Chowon dan juga Soha. Suatu hari, saat masih sekolah, Soha ternyata pernah meminta tolong pada Doyon untuk memberi payung pada Chowon. Dan itulah awalnya Chowon menyukai Doyon. Awalnya, Soha ingin mendatangi rumah Chowon. Tapi dia mengurungkan niatnya dan kembali teringat kata-kata Jiem. Sementara itu, setelah menekan bel, Jiem pun berlari sembunyi. Dari jauh, Jiem pun melihat ibu di kehidupannya yang ke-18. Saat akan masuk, ibunya pun melihat Jiem. Lalu tiba-tiba ibu itu pun sudah di belakang Jiem. Jiem pun permisi tidak pergi. Tapi ibunya menahan dan sambil menangis bertanya apakah dia Chowon putrinya. Ternyata dulu Jiem pernah berjanji pada ibunya bahwa dia akan kembali lahir dan menemuinya. Sehingga ibu itu percaya dan terus menunggunya. Mendengar itu, Jiem pun menangis lalu memeluknya. Ternyata, Soha datang kembali dan melihat Jiem. Rupanya pertemuan dengan ibu itu hanyalah hayalan Jiem. Soha pun menyadarkan Jiem. Melihat Soha, Jiem pun menyebut namanya seperti saat masih kecil. Sehingga membuat Soha berpikir dia adalah Jowon. Sehingga membuat Soha berpikir dia adalah Jiem pun menangis. Sehingga membuat Soha berpikir dia adalah Jiem pun menangis.